Dalam kedama-kedama kita pada orang hari ini masih berbicara tentang perkataan kesaksian yang ada di mulut kita yang akan menghancurkan perdakwa, yaitu bibis kita masih ada pada topik yaitu misbah hidup kita yang memiliki pengertian kita pada masuk pada poin kedua kalau membahasannya sebut-sebut yaitu bahwa berbicara misbah bukan hanya bicara bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, dan kedua misbah akan tetap berbicara tentang dimana peperangan rohani itu juga adalah pengalaman yang nyata dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan kita sudah banyaknya bahas tentang keperangan rohani, saudara, kenapa misbah adalah merupakan bukti Tuhan itu nyata di hidup kita. Kita sudah belajar dari kehidupan pilihan yang membangun misbah yang sudah rokok pada zamannya, waktu itu, sehingga harus kembali dibangun. Untuk Tuhan boleh menyatakan dirinya sehingga, saudara, tidak ada lagi pengenalan, pemahaman yang masih faksiu tentang alam. Selama zaman itu di Israel, sudah tidak bisa dibedarkan mana Tuhan, mana Hamsul. Sudah tidak bisa dibedarkan mana kerja palsu, mana kerja palsu, mana yang bukan, tidak susah dibedarkan. Bahkan lebih hebat, lebih banyak, lebih populer yang palsu daripada yang benar. Bahkan dia berpikir bahwa dia hanyalah tinggal seorang diri yang sebagai Nabi Tuhan. Walaupun Tuhan katakan, masih ada 7.000 orang yang tidak pernah mencium bala, yaitu perhala yang sudah dikuja-kuji oleh Raja Al dan istrinya Israel pada zaman itu. Lalu saudara, disitulah, dia menantar Raja Al untuk dibedikan Tuhanmu atau Tuhanmu yang benar, walaupun sama-sama orang Israel. Sama-sama sama Tuhan atau sama-sama Kristen, tapi belum tentu hanya sama. Haleluya. 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 Sudah pernah seorang Kristen berkunjung kejemahat yang sudah datang beribadah di sini. Lalu dia bersaksi, saya dikunjungi dari diri yang lama saya, katanya. Lalu, maksudnya gimana? Dia bilang, apa yang mau kerja itu? Karena Tuhan kita yang antungan orang saya itu beda. Saya bilang, yes. Beda. Karena kalau Tuhan yang sama, maka Raja Al-Ku harus selalu bekerja di sini. Kalau Tuhan yang sama, kebenaran dia juga harus sama-sama dijunjung tinggi di sini. Haleluya. Tidak ada yang disembah selain Kristus. Termasuk Maria yang perlu disembah. Maria itu hanya manusia biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapapun tidak boleh disembah selain Kristus. Amin. Selain Allah yang bersungguruh. Haleluya. Betul. Dan itu tepat sekali. Kalau dikatakan, yes, saya tidak setuju. Kalau dikatakan, Tuhan kita sama dengan Tuhan yang lain. Maaf. Ini harus tegas saudaraku. Ya. Masih berkutuan. Haleluya. Haleluya. Ya. 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 Amin. Amin. Soal itu jelas di dalam Yohannes pasal 8, Yesus katakan jelas sekali. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ya. Walaupun sama-sama dengan Tuhan, belum tentu punya Tuhan yang sama. Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, Kalau Allah adalah papamu, kau pasti mendengarkan aku. Amin. Karena aku datang dan keluar dari babamu. Tapi Yesus katakan, Iblis lah papamu. Makanya kamu berusaha membunuh aku. Haleluya. Haleluya. Jelas saudara. Ya, berkasih yaudah Tuhan. Ya. Gak usah kita bahas ini. Nanti terlalu penerbangan. Nanti dibaca aja di rumah saudara. Ini sedikit pegal. Nah, kita langsung ke sini. Ya. Jadi ini biar jelas. Saudara. Harus ada tulis hal. Jadi lewat Nesra ini sudah harus menyatakan. Sudah harus peran. Mana yang palsu. Mana yang benar. Kalau gak bisa dinyanyakan. Kita bilang, Semua Kristen sama. Enggak. Enggak semua Kristen sama. Pokoknya semua pendeta sama. Tidak juga. Karena ada pendeta hamba Iblis. Tetapi masih tetap. Begala kita. Berada di mimbar. Salirnya malahnya. Tetapi dia tidak hamba Tuhan. Tetapi hamba Iblis. Semua katakan. Kalau orang hamba Tuhan. Pasti cinta himu. Amin. Itu patahnya. Amin. Saya tidak bisa katakan. Saya pendeta. Saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak cinta himu. Amin. Saya tidak menjadi penyembah. Yang menyembah. Di dalam roh dan kebenaran. Saya berhutus. Kalau saya bukan penyembah. Yang menyembah. Di dalam roh dan kebenaran. Saya berhutus. Terima kasih. Waleluiah. Sampai sini. Gerti gak, saudara? Saya berhutus. Makanya. Mespa ini harus berhasil. Sebabkan mespa ini. Dilari bahan. Oleh ini. Manak betapa siu-masiu. Manak Buhan. Manak Bantu. Iblisusani bilang. Sebabraja Allah. Yang berhutus. itu justru ini oleh Nabi Palsu jadi dengan kata lain pemerintah yang Nabi Palsu sedang makanya-kanya ini ya yang berani berhentang satu bangsa ini luar biasa haleluya 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 tetapi kenapa bisa akhirnya telah berterang semua karena ini ya membawa makanya saya mau katakan kalau betul di hidupmu ada mizbah ya ingat baik-baik mizbah itu adalah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan amin haleluya kalau kau punya hubungan yang benar dengan Tuhan akan langsung nampak langsung ada bagaimana enggak nampak dengan jelas antara gelap dan gelap berada cerita itu hitam putih itu enggak perlu susah-susah membedakan saya kira yang buta warna pun bisa apa membedakan hitam dan putih betul ya yang buta warna pun bisa bedakan maka gelap dan apa halo haleluya 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 berada di dalam biru biru kadang-kadang di dalam hijau itu itu tuh itu orang-orang yang yang bermasalah dengan eee warna sedara yang kuning antara kuning sama orange itu sudah dibedakan begitu ya tapi yang hitam putih nah itu akhirnya dampon ya bahkan orang-orang yang ada sehat-sehatnya pun yang tidak sulit membedakan mana hitam sama putih coba nanti atau besok lah ketika orang-orang yang gila bawa baju putih sama hitam bilang bro Gil ini yang di kanan warna apa? ini warna apa? kalau kamu bisa jawab saya kasih makan nasi bungkus coba pas orang-orang yang bilang oh ya di kanan tapak merangkaman putih di kiri warna hitam itu mah kecil itu mah ditangin sama kita mana nasi bungkus betul ya betul ya betul ya ya makanya saudara sama Tuhan itu terang si jahat itu belah amin makanya dengan mesbahnya akan menceritikan mata kita amin begitu Tuhan yang berpesembahan daripada dia dengan almi maka nyata bahwa Tuhan yang disebahkan dia adalah Tuhan yang benar amin amin selama ini boleh kata ini dia yang sesat karena apa? ini dia tidak bisa sejarah dengan pemerintah ini dia selalu berserbangan dengan pekerjaan israel dengan pekerjaan israel raja Allah dan ini dia tidak bisa gaul dengan banyak pendeta yang ada di sejarah waktu itu selalu besar sehingga orang berpikir nih logikanya kalau kamu yang benar masa kamu sendiri jadi mas semua ya aku suka kamu aja kita semua tergerak nah itu konsep jadi 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 kalimat berbelah diri daripada banyak orang kan saudara jadi maksudku kalimat yang bersorah kamu ini kena apa? ada orang yang bilang begitu saudara silahkan silahkan masukkan kau lihat kemana kau di depan di depan kuda kau lihat jaman yang datang kuda kau lihat kuda kau lihat terus cekatan alhamdulillah ya sampai sini jelas gak saudara ya jangan ada yang tidak terlambat apa-apa dia tidak harus terlambat daripada kerekatan sama sekali haleluya 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 jadi aku di belakang itu cekatan jiwa ikhmal walaupun dia hanya 15 menit mendengar keklam yang 15 menit itu jadi rena imam dia muda menarang ini jajah amin yang di belakang ini dari belakang maksud saya yang dekat di itu sana masih gitu kan masih ketawa tadi harusnya kalau saya itu dan amin saya haleluya jadi saudara yang dikasih Tuhan kita melihat bahwa dengan adanya misbah dengan berdiri yang misbah Tuhan menjadi nyata di tempat-tempat teman isai keramanya makanya saudara sebagai anak Tuhan misbah pribadi ibu itu harus jelas mana anggilannya ini yang lalu saya sudah sampaikan kan bahwa apa yang membuat kita berbeda dari bangsa-bangsa lain apa ayo masih ingat ha jemaah pun ini jangan yang disini ini agak haus sikit karena saya pulang orang-orang bertahun dalam ini yang disini dulu apa yang membuat kita berbeda dari bangsa-bangsa lain dari orang lain Tuhan berjalan bersama kita ada penyertaan Tuhan jadi kalau Tuhan menyertai berarti dia ada bersama kita itu dijadikan misbah artinya kita punya misbah berdiri di hidup kita Tuhan ibu nyata saya mau katakan kalau Tuhan ingat tadi ibu gak berdiri siapa dan bagaimana kau sebelumnya kau akan dibuat Tuhan berbeda dari bangsa-bangsa anakku amin hallelujah hallelujah kalau kita melihat latar belakang dari orang israel budak kok mereka tau gak saudara kalau indonesia diperlu enggak kalau dibilang diperlu budak enggak begitulah ya atau katakanlah indonesia ini berjuda belanja atau dijajar belanja itu cuma berapa ratus tahun 350 tahun tau gak orang israel diperlu budak di sini berapa ratus tahun 400 tahun lebih berapa ratus tahun jadi pengalaman diperlu budak itu beda kalau orang indonesia diperlu budak dijajah sama orang israel yang ada di sini itu beda mereka juga siksa karena dipaksa kerja keras dengan sedemikian rupa luar biasa itu tau gak kalau orang israel diperlu budak di mesir tujuannya untuk memulakan orang israel karena juga orang israel dibakukan nanti ada lebih banyak daripada jumlah semua orang mesir nanti bangunnya kenapa mereka yang dituai dari kita kata firaum itu alasannya makanya akhirnya israel diperlu budak jadi yang dikatakan penggunaan terhadap israel itu adalah pembunuhan secara pelan-pelan pemberdayaan secara pelan-pelan sudah dicoba pada jalan musa membunuh setiap latihan yang lain kepada orang israel itu kan tapi gak berhasil gak berhasil gak berhasil sampai bidan-bidan misir bilang tuanku raja perempuan-perempuan ibadah itu buat kuat kami datang kalau orang israel bayinya udah lahir jadi gak sempat kami oke kami ceket ngerti gak kira-kira dan mereka gak kira bunuh bayi laki-laki orang israel bidan-bidan itu nah ini bidan yang berkenan gak kayak bidan-bidan sekarang bayi yang kurang ada bayi-bayi yang masih dikandungan dihuburkan ini kalau ada bidan-bidan yang menarik yang tertolak atau seluruh menangat di neraka ini kayaknya ada kalian menarik atau ada di sini dan coba tetang gak ada ini pasti yang menariknya kayaknya ini hallelujah pas lagi buka raja kayak krokopi dan jangan coba-coba mengguruhkan bayi dalam kemanimalitas siapapun kapanpun dimanapun karena itu akan membuatmu hidupmu terkutuk dan bahkan sampai kepada keturunanmu karena kau sama dengan membunuh membunuh orang yang tak berdosa hallelujah kalau apa yang terjadi karena bidan-bidan itu takut anak-anak lalu Tuhan membuat mereka berumah tanah ahah tapi itu loh emang bidan-bidanya yang lain gak berumah tanah berumah tanah tapi dia dong berumah tanah yang takut sama Duhan saat yang tidak takut sama Duhan itu beda kurang minta amin ya amin hallelujah amin amin itu ayatnya keluargan pasal 1.21 oke ditutup aja dulu dia masih berulang ya disini masih berulang biar lebih jelas lagi kira nampuan yang kita mau dengar hari ini gak apa-apa yang panjang kita sekarang amin 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 tentang hikmat manusia atau pikiran manusiawi ternyata pikiran manusiawi itu karena Yesus apa kepada Petrus? Iblis kenapa Petrus ya Iblis? karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah melayakan apa yang dipikirkan oleh manusia bisa bayangkan kalau firman Tuhan disampaikan betul ayatnya dari Alkitab setakan lain tetapi yang menyampaikan mengolahnya menyampaikan dengan pikiran manusia bukan dengan pikiran roh Allah maka saya mau katakan itu acara sesat harus kalian berpikir kalau dipikirkan acara sesat itu moro-moro menudah setan itu mah udah udah kelas beran gitu loh kalau dipikirkan acara sesat saksi rufa oh iqna kan kristian juga udah bilang itu juga aneh acarannya kan gitu ya kan jadi jangan suami pikir kalau dipikirkan acara sesat itu langsung bayangannya wah ini jendroff jendroff ada lagi apa lagi firman soli firman soli itu ada lagi macam-macam lagi ya itu acara sesat itu mah pertama sekolah minggu soalnya acara sesat tapi kita harus kembali mati jenik matanya mati terang mati tajau bisa menilai bahkan seharus apapun dia bisa menilai mana yang beri Tuhan 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 kalau kita gak memiliki kemampuan rohani untuk mendeteksi ini dipastikan akan tersesat makanya di dalam pengajaran itu dikatakan bagaikan cahaya yang menerang kalau berjahaya yang menerangi semua yang abu-abu yang setengah gelap setengah terang yang remang-remang apalagi yang gelap semuanya beri Tuhan dan kampang untuk mengetahui mana yang gelap pada saat kita pergi sampaikan mulai dia gelap gini ayo gila kalau orang sebuah yang langsung tak tarik itu tak ada gelaman rumah saya apalagi sampai bisa berdua pun sudah begini orang berdua pun kumpang sama jamu itu tak ada gelapan karena cerita gak usah bilang capek sudah lama ketahui tak tahuin ada haleluya 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 ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan misbah itu membuat Tuhan menjadi nyata di hidup kita misbah membuat peperangan juga menjadi nyata tapi nanti misbah juga membuat nyata nampak peperangan antara apa? nabi palsu dengan nabi dan Tuhan disitulah kelihatan aslinya mana yang nabi palsu mana yang apa Tuhan haleluya mana haleluya haleluya kita menemukan tidak sedikit dan apa yang kelihatan melebihan Betul tak? Sekarang buktikan Kau beraku Yesus adalah Tuhan Yes katanya Dan aku yakin Yesus Tuhan Sekarang begini aja Kalau betul Yesus bukan Yesus Tuhan Amatau Tidak buta batang, tidak lupa, atau tidak mati Dikali itu Mereka bilang gitu aja langsung Kenapa-ngapanya? Halo Ada orang bilang Kalau saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Konsekuensinya apa? Itu pernah ada perkembangan sudah Aduh Dia bilang, mampus Kalau saya disini bisa bilang Kalau kau tidak percaya Tidak akan terjadi keluar dari rumah di dalam ini Kalau tidak buta, lupa, mati, tempat, kau Biar langsung nampak Halo 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 Kenapa takut? Saya paling maksud kalau di luar Kenapa? Ini lagi boleh nangat Ini lagi, gak boleh nangat Buat saya kata Kumpulin semua raja Nangkan saya Saya berani Sendiri pun kata Mengawal semuanya Karena yang bikin kita bergantung Yesus Tuhan Buat saya kata Kau tidak Kau tidak akan berdepan Berdepan Menurut diri Aduh Aku tidak akan menurut diri Kalau kita mau berdepan Dengan teori Darwin saya mengatakan tetap dan nanti-nanti mereka kata pak kok ini si dari itu menurut bukan si dari saya ya maksud saya haliluyah ini teori dari teori revolusi itu haliluyah teori revolusi itu haliluyah makanya dia tahu kan itu teori revolusi itu baru manusia berasal dari apa? kode 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 kero ya, mirip yang selaksa itu amin ibu ya itu merilu, saudara saya pernah baca untuk ibu itu menarik itu kayaknya tidak jadi paling enak ini upasan itu bagus saya juga pernah baca ini belum pernah, cuma dekat-dekat ibu saya pernah baca, tapi gak semua kan satu halaman saja itu dia waktu bahasa awal itu itu kayaknya masuk di pikiran kita, karena memang bah, itu bahasanya bagus stres kita kalau ini bagus sama si banyak yang pernah gak kita hidup segala waktu itu nyang, gak kena janis sekarang gini aja langsung mpkt ini di situ bahasa awal jadi kau bilang manusia bergerak ya, ini ini aja deh kalau betul manusia bergerak aman kau tapi kalau betul manusia Tuhan cintakan kita bergerak ini yang terjadi sama kau hari ini juga kalau kau gak buta lumbu mati tempat dengan ketekos dimajaran ke depan kalau kalau lama berarti depan ke depan dirinya jangan lalu tapi saya percaya dimana ternyata diturut dari bahasa itu di luka-luka ini seperti itu selalu selalu Tuhan Tuhan yang disembayakan dan siapa yang disembayakan ini ini terbesar terbesar mungkin gitu ya mudah dikini dari atas kesini kita orang salah kita terus tetang tekan kata si dia ayo kita pergi gitu kita tidak 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 yang anda anda yang tidak mencoba dengan abis pasus cepat cepat oke mereka dua dari lagi sampai sore gak ada makanan dari lagi tapi begitu diri yang dua langsung turun amin amin karena ada saatnya sekarang kita tampil seperti itu haleluya haleluya udah saatnya tapi sudah harus punya hubungannya yang benar dengan aku kalau enggak nanti kalau enggak ada yang terbuka mas ibu ya aku udah saatnya kalau ada orang yang temen atau pake-pake logikanya kampang-kampang kalau saya kampang yuk sini mau udah berapa orang surat di sini aku tampilnya gak ada yang saya berapain di sini saya sendiri ya justru saya sendiri lebih bagus karena kan sabar lebih banyak biasa aja yang menang banyak Tuhan justru kalau yang yang sabar menang itu justru lebih hebat itu berarti Tuhan yang benar kita harus tidak boleh dari sini Tuhan yang kita sembahkan Tuhan yang benar dan tidak boleh ayah dengan kata-kata jangan jangan berdua jangan berdua jangan berdua berdua menyimpang berdua maksudku Biar kenetan dia, haleluya Maka haleluya Biar menenang-benar, kalau mau coba silahkan Kita tetap sedih di sini, Tuhan Panjang Semoga ada 30 hari sedikit Menunggu yang mau tanding Bukan semua, enggak, kita mau tiga Tuhan kita Yang di semangat Salah tujuan kita, biar malah mereka cacau Biar mereka tak kenya mengalah Tuhan Dan menjengah Tuhan Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh, gini-gini terus Aduh, udah mau kialah Masih begini Apa kata dunia Gini itu, Alhamdulillah Nah Itulah Alhamdulillah Makanya harus Terlaksa juga Oke, kamu bisa pake Pake formal seperti itu ya Dari kita sehari-hari Bukan semua Kalau saudara pedagang, kau bida dari pedagang yang lain Kalau saudara pekaung ini, kau bida dari pekaung ini yang lain Yang ada di kamu itu Karena kawan Tuhan Enggak usah Enggak usah berlangsung portal gitu Puta, nubu, mati Simpan dulu itu Itu bekas tinggi Itu sudah 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 terhadap ngotot-ngot Sudah terlalu hidup Haleluya Harus Hal-hal kecil Hal-hal kecil kita bilang Orang lain yang terpahit Kita suka memampuni Orang lain pemberontak Kita punya waktu mengikuti Orang lain jorok Kita bersih Orang lain sombong Kita rendah hati Orang lain kasar Semoga kita mempunyai Orang lain pelit Kita Apa tahu Haleluya Mana halelianya Haleluya Orang lain Gak berpunyai dengan orang Kita sama care Berpunyai dengan orang Orang lain Yang berpunyai dengan orang Orang lain Kita malam mengharkai orang rumah HALEM Mana halelianya Orang lain gak kaya kita cukup cinta Tuhan dan mencari kebenaran maka semua ditambahkan pada kita malah hati bianya orang lain harus nonton biar bisa jelasanku kalau malah hilangkan contekan tetap bergiksanku sesuatu tak apa Indonesia haleluya 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 di talian pun beda taliannya beda bukan cuma hanya soal skill tapi ada murah di taliannya haleluya haleluya beda amin melayani pun beda jadi merdeka pun beda haleluya haleluya kita buat berbedaan tapi berbedaan yang positif sampai singkat baru kalau penting yang terakhir tadi ngadet amin kalau sudah berhadapan dengan kira-kira bisa jadi hati yang keras kalau sudah berkembun dengan hati yang tidak itu ya lebih kira kalau dia mau haleluya malah haleluya saya suka oleh orang yang nantang begini dikatakan orang bilang saya itu bisa saya oke baik disaksikan dimasukin biar disaksikan jenis biar kita buktikan Tuhan yang kita sempat amin adakah hidup adanya amin mana haleluya dan kita memiliki hubungan dengan dia dan yang kita sempat adalah isi hati haleluya haleluya malu bisa dilihat malu ya saya dengar di situ orang-orang ada apa namanya narkoba ditangkap di situ sama ini ternyata sudah gak tahu ada pengurus anti-age yang selalu tampai tolak age tolak narkoba ternyata dia salah satu penggilaan narkobanya saya dengar di TV sampai kondisi milah biasanya jadi sengaja dia mau tolak narkoba maka dia penggilaan supaya tertutupi ngoroknya seolah-olah dia jauh dari narkoba padahal dia salah adalah anak-anak jangan-jangan yang teriak-teriak yang dia tolak narkoba justru dia adalah penggilaan utamanya bisa begitu saudara ada haleluya saya inggris mau membuat Tuhan terbukti hidup kita mencoba juga membuat terbukti mana masuk mana kita harus hidup dengan roh dan masyarakat kalau tidak kita menghadapi orang-orang yang seperti Raja Ahab sekarang yang udah maling paling terbukti 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 yang tidak maling semakin maling sudah sesat paling kasih meneri hati orang benarnya teman sebagai orang yang sesat haleluya haleluya tunggu dulu timnya sahabat selesai hari ini saya pengharas nanti semua haleluya masih ada lagi peluru yang kita menggarasi haleluya tinggal sebulan lagi dan nanti diharapkan semuanya nanti semua ikut melayani jadi asal orang nanti jadi penerima tahu semua semua harus ikut nanti besok ada pertemuan disini hadir semua ya mau ikut tak melayani Tuhan mau ikut haleluya yes ya hadir semua dibutuhkan sekitar 300 selan lagi untuk pasir ya biar ikut semuanya nanti jadi tahu tak asal penerima tahu untuk antara-antara nanti ada yang sakit bawa gitu pakai pilihan semua biar mantap oke sudah kuayel penari udah itu itulah itu tapi ini semua harus ikut mulai ini besok besok ada pertemuan yang berapa disini besok siapa saja pokoknya kalau orang anak Tuhan kau bingung besok disini boleh gak kau orang gak berapa berapa katakan namanya amin semangat aleluia kecuali pengikut teori dari jangan itu itu gak boleh aleluia nah nah saudara kita sudah dengar bahwa peperangan orang ini adalah pengalaman hidup setiap anak Tuhan setiap hari dan ingat iblis itu adalah musuh kita yang menggakwa kita siang darah gila ini setan ini memang dasar setan itu memang setan kurang panjang kerja di siang malam kecaya takat tapi menggakwa kita kita itu siang haleluia haleluia kan begitu dikatakan dalam ayun pasal 11 ayat 11 itu mendapat kita siang dengan orang emang gitu orang kalau gak bener lagi hukumannya dengan Tuhan senangnya itu menggakwa orang lain melihat senumpah di mata saudaranya itu orang kalau gak bener lagi menjadikan Tuhan senangnya menjele-jelekan orang panjang haleluia 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 itu cara kerja sepatu dan ini kita berani jadi bukan panjang saya dan saudara ada di medan peperan ruang kita sudah melihat tiga sejata komongkas yang Tuhan berikan buat saya dan semua dalam ayat 11 wahyu pasal 12 yang pertama adalah darah anak doma ini sedikit lagi darah anak doma darah anak doma itu yes harus memutuskan kita sebab darah itu yang memperdamaikan saudara dan saya dengan Tuhan amin dan darah itu juga yang membuat kita yang berseteru seorang yang lain diperdamaikan karena itu bicara darah itu bicara tentang korban jadi kalau kita benar-benar sudah hidup dan menerima dan hidup dalam kuasa darah Kristus maka kita menjadi anak Tuhan yang siap berkorban demi yang lain bagi yang lain katakan amin termasuk korban perasaan demi mengejar yang namanya berdamai haleluya katakan haleluya yang kedua adalah perkataan kesaksian minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa perkataan kesaksian itu adalah berbicara tentang keren sekali lagi mengingatkan supaya jangan lupa karena firman dalam bahasa Yunan itu terdiri dari dua kata lokus dan keren lokus itu yang tertulis tetapi Rema ini adalah yang diterani yang diwahyukan yang dihidupkan oleh lokus jadi ingat baik-baik Rema tidak pernah berseberan dengan lokus justru Rema lahir dari lokus katakan haleluya jadi ketika saudara baca kitab saudara saudara baca firman lokus saudara baca kitab dari kitab kejadir sampai itu saudara baca lokus kalau tidak Rema artinya kitab ayat-ayat itu tidak hidup tidak menerangi hatimu tidak hidup di hatimu tidak hidup di cuamu maka firman itu tidak akan pernah jadi iman di hidup kita makanya ada banyak orang hafal firman lokus tapi iman kering berapa banyak nah saya bisa singgung lagi banyak pendeta setelah kenarnya makin panjang profesor malah tidak percaya lagi lucu kamu tahu gak kenapa bisa begitu kenapa pengetahuan profesor doktor itu memang tim kia firman tapi saya lokus saja sama dengan pengetahuan fisika kimia matematika dan belajar bahasa inggris saya mengatakan kau bisa cepat ditambah belajar bahasa inggris hanya dalam ketiga bulan kau pasif berbahasa inggris tapi saya mengatakan dengan pasif berbahasa inggris tak sejum lima ditambah karena itu bahkan dalam lima bulan kau bisa bahasa ini oke tidak akan menurut iman berkata kalau bisa tonton film cinecom yang spanyol yang india segala macam tukang haji yang kubur kalau tukang kubur 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 kan saya boleh segera dong jurnia tukang haji kubur hal jurnia kalau gitu kan kan saya kan penggota harus tetap melihat ini benar enggak pengenangan ini ketika orang saya bilang tukang haji tukang haji naik kubur selalu aneh jurnia itu ada kubur tapi kalau selalu saya wah sakat kubur masih normal kasih kamu kira-kira kamu masih normal tukang kubur naik haji apa apa yang judul yang lain rambun 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 tidak akan tambahin rambun kalau bacain beh hati kalau firman yang aku bacain tidak dihidupkan orang kurus di hatinya Saat kelima itu dihidupkan roh kudus di nomok Makanya kau sedang kelima rewa Saat kelima rewa berpasang kau hari Kau di balik Kau pindah Dan itu akan menjadi senjata yang ada Itulah yang disebut dengan berkataan Kesastia Karena amin Haleluya Dan yang paling lucu Rok kudus tidak berbicara Tapi yang mendengar tetap tidak bisa menangkap renaik Hati-hati Saya tinggalkan Percaya tidak setiap Yesus berbicara Semuanya atas ulaman roh kudus Tengah-tengah Yesus sendiri berkata Aku tidak berbicara dengan jenis Apa yang mendengar dari Bapak Dan dari awal Yesus sudah berbicara Tuhan Allah ada padaku Oleh karena Tuhan Allah telah mengurangi aku Jadi Yesus itu dari kandungan saja dan pemoh kudus Katakan Dan bukan karena keinginan seorang laki-laki dia ada di dalam rahimah Sudah jelas Sudah jelas Apalagi pada saat-saat dia sudah menyampaikan firman Oh tak pasti Hukum sepenuhnya yang ambil ke tadi Berarti saya percaya Setiap yang keluar dari Nabi Yesus waktu itu adalah firman rena Tuhan Allah tersebut Dihidupkan dengan manusia Tapi saya banyak moin-moin yang merinti-merinti Karena mereka tidak belum benar-benar hidup di dalam rahimah Makanya saudara ini sekali lagi, saya berdoa biar saudara cepat ini mendengar firman itu di dalam roh, makanya dengan firman itu bersiapkan juga, bukan cuma pekutbah yang bersiapkan. Kau bersiapkan juga dirimu, jangan, kau datang dan pergi sesuka hatimu, cekat. Bersiapkan hatimu, berdoakan dirimu, bila bikin habis ini, kau puasa seperti apa-apa, merenakan hati, Tuhan mending membenkannya, tolong mengurus, supaya nanti setiap, pada saat hambau berbicara, semua firman itu meraih mulut hambau lengket di hatimu, dan berjaya lewat. Dan itu membuat iman ku dihidup dan bertambah, nanti saya akan berbicara, dasar, makanya mau kemaktian lainnya, diajak-jajak, udah lah. Mau gak waktian itu susah, ha? Udah takut peka sekarang, semua aja lagi, balik kesibukan hari. Gila nanti asalnya, gara-ibadah, atau tidak, gara-ibadah, gara-ibadah, gara-ibadah. Hera, pas-pasah, jangan kembali, mau balik kesibukan hari. Haleluya, nanti bisa semua orang bisa terlihat. Oh, ini kotor. Aduh, udah sempat. SMS-nya dapatnya, SMS-nya. Oke, kan, sempat terlihat. Mau begini, mau bertukur dalam Tuhan, Tuhan, tuh, mau langsung setak, setak bilang, Lo gak kira-kira keluar, nanti setak sampai tanggir. Lo gak ada apa-apa nanya sama Tuhan, gitu loh, setak. Ngerti gak? Setaknya berlambat jangka, Pak. Hari kuliah! Hari kuliah! Yee, katakan, yee! Yee! Masih segera? Amin! Masih berlambat? Amin! Mantap. Katakan, hallelujah! Haleluya! Mari, Roma pasalnya yang ke-10, ayat 17. Roma pasalnya yang ke-10, ayat 17. Ya, silahkan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau dalam terjemahas ini, berpendengaran oleh reman Kristus. Bukan lupus. Jadi, kalau dalam tatasinya, ada bedanya lupus, ada bedanya reman. Kalau di terjemahas Indonesia, semua firman. Mau lupus, mau reman, pokoknya diperjemahkan di rumah. Karena apa? Kosakan, kita gak miskin. Tapi kalau dalam bahasa ini, lebih aslinya, orang, kalau banyak mengerti bahasa aslinya, baca. Oh, iman timbul dari pendengaran, akan. Logos. Oh, enggak. Reman. Nanti, ada lagi ayat. Terima firman Allah di dalam hatimu dengan hati alam lembut. Kata firman, terima di dalam hatimu dengan lembut, itu logos. Artinya, hukum logos firman yang sudah dihukum terpulis itu, itu harus bisa lengket di hatimu. Tapi itu bisa lengket, saya terbaca di mereka. Sampai di sini, berarti? Haleluya. Jadi, sekali lagi, kalau dalam perjalanan bahasa aslinya, itu dibedakan antara reman dan log. Nangkap sama di sini? Oke. Jadi, iman timbul. Dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Sama-sama katakan, oleh reman, Kristus. Pendengaran oleh Kristus. Yes. Itu dia. Jadi, reman. Jadi, firman yang dihukum, yang dihidupkan oleh Allah kudus, pelurus ini, itu yang jadi iman. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Mari coba kita lihat lagi. Mati sumpah, yang empat saya, ini sudah saya sampaikan yang lebih lama dulu, tapi saya merasa ini penting, saya akan bagikan lagi, apapun lagi, biar lebih jelas. Ya. Mati sumpah-sumpah, ayat yang dihormat. Ya. Tetapi, Yesus menjawab, Ya. Ada tertulis, ada tertulis, terus, manusia yang hidup bukan dari roti saja, bukan dari roti saja, lakanan. Terus, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yes. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kata firman yang keluar dari mulut Allah, setiap firman remah. manusia harus mengerti, manusia harus mengerti, manusia harus mengerti, bahwa kita hidup bukan hanya dari makanan seorang, tapi kita hidup dari firman remah, Tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Ini dalam istilah yang lainnya disertai, hukum tertulis. Logos. Ya. Terus? Tetapi dari roh. Iya. Dari roh, atau hukum roh, atau yang dihidupkan roh, itu kata apa? Remah. Remah. Terus? Sebab hukum yang tertulis mematikan. Sebaban? Logos. Mematikan. Terus? Tetapi roh menghidupkan. Remah menghidupkan. Itulah menghidupkan dikatakan iman imun. Dari perbedaan oleh remah Kristus. Atau firman Kristus. Katakan amin. Amin. Jelas ya? Jelas sekarang ya? Amin. Jadi firman remah, itu melahirkan iman. Katakan amin. Biasanya. Kalian itu dikatakan. Logos juga buat iman. Yes. Tapi sesuai dengan kondisinya. Karena logos dikubur yang mematikan. Maka akan menghasilkan iman yang mati. Makanya, kalau imannya mati, ya, kita membuat pemberkataan, lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Kalau kita mau buat perbedaan antara singa dan anjing, ya, anjing mah gak ada apa-apa. Anjing mah, dimana-mana juga gak ada. Iya kan? Singa itu pada orang-orang tanah yang membawa. Tapi dikatakan, lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. aking anjing ini mah ditergat sama cacica. Nah, presiden pun mau jendral pun kalau datang di mok. berus kok soal pikir kanadinya segera terhadap pesiril berninggal terus pakainya mahirus enggak burus kok lah malam itu jadi tegora gini jelain mau latihan Bollywood Bollywood sama apalagi korang udah mati udah habis itu gak ada lagi paling waktu mau pemahaman aja gak sedikit bergensi pak buda yang mati udah gak tau aja iya kan maka matihan 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 kuncinya turun turun mau mau orang mati ada orang pas gini nanti aku mau kalau aku pas mati ada musiknya gini 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 iya bakal udah diangangkan gini nah liat saya jadi sudara firman raya itu merahirkan iman yang betul jadi saya berdoa ini sudah saya sedikit bagaimana jemana kalau betul-betul kau hidup di dalam roh kau sudah punya pikiran roh lagi maka setiap kau yang mau dengarin kau akan jadi iman kau baca makinan jari-iman dan kau sudah jadi iman iman akan dibuat imanmu akan bertubuh imanmu akan bertubuh dan kalau imanmu dibuat bertubuh tak her kau jadi anak Tuhan yang semangat berkemenan dan melihat mujizat dan mujizat sebab tidak ada mujizat tak paham makanya Yesus selalu bilang jadilah kepada sesuai dengan iman iman yang apa iman yang hidup iman yang hidup dapat dari mana yang berlapas dari iman hidup iman hidup itu apa itu adalah iman hidup iman hidup iman hidup iman hidup itu yang menjadikan petang di mulai kita yang mencuri merupakan memanjutkan dosa dari dunia sesat makanya perkataan kita korbu pernah tak dengar potlah dari pendeta kalau dia potlah ketahui buat orang dilu iman hidup itu itu suara itu penuh apa yang menggelar hidup tapi sampai yang saya tampak kepalanya yang saya buka diri apa yang terlupa kepalanya biasa cuci-cuci otaknya dia jangan kebenyakan di dalam cuci dan masuk kelima biar bisa om makanya jangan pernah tinggalkan ibadah ini mampu saya masih Tuhan tahan disini sempat itu Tuhan bilang sudah go apalagi kok telepon aku aku angkat jangan ngomong udah luar ngibli lalu lihat ini masih Tuhan tahan makanya saya masih tahan semua ini tiga berjaya lalu saya ingin ngomong ke hongkong bukan di si bosu di pacung nabi dibuka hongkong berdua saya bilang hongkong tidak sedang oke sempat tidur ini habis sudah kalau kalian tidak tangkap ini saya kira tidak lalakan makanya jual jual mahal mungkin jual kurang ini hongkong gratis hongkong 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 ada yang saya lihat belok terhadap matanya tidak jelas saya lihat ini 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 di di hongkong bukan apa yang dilihat tidak kosong saya lihat apa yang berpikirkan ini terkarenan Tuhan gimana nyati mereka gimana keriluannya kepadamu aduh siapa yang mencari Tuhan dengan setelah hatinya Tuhan itu tahu gak di seluruh kerjanya berhati dengan anak-anak siapa yang menanyai tiap hari di hatinya Tuhan kekulit Dukau siapa yang mengunggiri tiap hari dia mengatakan kadang-kadang melihat ke atas Jesus berhati-hati 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 setiap setiap berhati-hati berhati-hati selesai semua hal yang harus dihargikan sambil siap haleluya manah haleluya 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 berhati-hati 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 Orang gini ngomong-ngomongnya segitu, ayo Kalian ngomong-ngomong, Orang gini ngomong-ngomong, Jangan ngomong-ngomong, Gak cinta Tuhan, Gak terima sama Tuhan, Terima kasih. Ini bukan semua masalah, Ini nasihmu, Karena nasihmu itu tergantung pada keinginanmu. Sekali lagi, Jadi nasihmu itu tergantung pada keinginanmu dengan Tuhan. Nanti saya akan berhubungan, Gak paham ya, Kita pernah paham disini ya, Gak paham ya, Ini baru-baru lalu, Ini satu jam langsung, gak terasa. Saya percaya, dua-tiga jam depan juga gak akan terasa. Jadi maksudnya, Buka, Merti kan jantik. Gak paham ya. Gak paham ya. Alhamdulillah. 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 Yes, ini biar mantap semua. Tentangkan, MAKTA! MAKTA! Yes, biar hebat. Amin! Amin! Jangan cari minisnya, Ada yang gak masalah. Dengar firman. Lama kali. Lalu ya. Jangan lagi lama kali. Nah, jadi sekali lagi. Rema itu menimbulkan imam. Melahirkan imam. Dan imam dengan memalahkan dunia. Iman. Menarakan apa? Dunia. Rema. Iman. 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 Karena tadi, imam dikundai. Pendengaran. Pendengaran. Pendengaran apa? Oleh? Sama-sama. Sama-sama. Rema Kristus. Rema Kristus. Yes. Ayat 19. Ayat 19. Bila ketimpin. Bila ketimpin. Bila ketimpin. Bila ketimpin. Yes. Yes. Alleluia. Alleluia. Jangan ragu. Terus lagi. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sijahat? Seluruh dunia berada di bawah siapa? Sijahat. Tadi saya katakan apa? Rema apa? Ya kenapa? Iman. Iman. Terus, Iman? Memalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Mengapa imam mengalahkan dunia? Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa. Sementara sejak iblis itu, ngapain kerjanya? Tidak baik. Sialat. Wow. Gila betul. Alleluia. Oke. Kita ke ayat pertama masa. Gila betul-betulnya dibaca. Satu Yohannus Pasalli. Gila betul-betulnya dibaca. Ya. Iman. Iman mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Haleluia. Iman yang bagaimana ini yang mengalahkan dunia? Iman yang timbul dari mendengar firman tersebut. Jadi Iman bagaimana mengalahkan dunia? Iman dari setiap orang yang memiliki roh kudus. dan yang memiliki roh kudus. Sama-sama bos. Jatuhi. 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 Amin. Mengalahkan dunia. Amin. Baru semangat dunia. Kau bintang bang sama dunia. Amin. Mau mengalahkan dunia? Amin. Bukan iman-iman aja. Bukan iman-iman aja. Semua orang Kristen orang beriman emang. Tapi pernah banyak orang Kristen dibonduk sama dunia ini. Betul-betul sama dunia. Bercita dengan dunia. Bersahabat dengan dunia. Dengan pikiran dunia. pada dunia. Udah pasti. Orang yang ditelan dunia itu selalu berpikir dengan pikiran dunia. Walaupun dia pakai bahasa. Bahasa Birman. Bahasa itu tak. Tapi lahir dari pikiran dan hati yang dunia. Makanya apa? Birman yang disampaikan keadaan puasanya. Birman yang dipintakan keadaan puasanya. Tidak ada Tuhan Malah Alhamdulillah Ya orang Tuhan-Tuhan gak rata ya Yang kanker Pintah suara kemarin Saya rasa gak rata ya Tidak rata Udah gimana Saya suruhkan Ini kalau gak dia bertukar dia bisa datang di kerja Biar datang itu Suara itu Gitu kalau Tidak apa yang sekarang Harus jadi dia datang Dia datang kemarin Kepada kesempuruhan nilai Kita hanya menyembah Tiba-tiba dia neriak Saya bisa bicara Kanker pintah suara Saya bilang jangan berperuasa lagi Saya jangan datang di parah Rimbut Saya bilang datang di badari Haleluya Saudara Kenapa? Karena ada iman yang kiri Kalau penyembahan Melahir dari iman yang kiri Itu penyembahan Akan membawa adilat Tuhan Akan membawa adilat Tuhan Akan membawa adilat Tuhan Akan membawa adilat Tuhan Haleluya Amin Jadi iman itu membawa adilat Tuhan Alah Alah itu roh Jadi kalau lahir dari Allah Berarti dia menjadi manusia roh Jadi rohani Katakan amin Amin Ya siapa? Bahwa Yesus adalah Yesus Selain dari Allah Siapa yang merupakan bahwa Yesus adalah Yesus Selain dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia Melahirkan mengasihi Mengasihi juga dia yang lahir dari tadanya Terus lagi Inilah tandanya Ya Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Ini tandanya Kita mengasihi anak-anak Allah Terus Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Luar biasa Ya Tadi ayat pertama Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Yesus adalah Yesus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Siapa yang melahirkan itu? Allah Tanpa huruf sahaja Siapa yang melahirkan? Mengasihi juga dia yang melahirkan Daripada siapa yang melahirkan? Yesus Jadi siapa yang melahirkan Yesus? Allah Allah Ini Bahasa dunia ya Tuhan pakai Berkomunikasi ke kita Biar dia mengerti Jadi ini jangan diterjemahkan dengan bahasa dari Oh Allah melahirkan Oh Allah itu tidak melahirkan Tidak melahirkan Betul Tapi kata melahirkan disini artinya Yesus itu keluar dari Allah Kalau dia keluar dari Allah Tidak melahirkan 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 Meskipun Insya sejarah makanya firman lulus bisa berubah jadi firman rewa karena dipahami secara roh katakan amin terus ayat 3 sebab ini yang kasih kepada Allah terus ayat ini bahwa kita meneruti berita-berita yang ini kasih pada Allah, jadi kalau orang suka ini sejarah roh panggil ibu ada kandanya dia mengasihi anak-anak Allah dan apabila kita mengasihi anak Allah, kita coba akan melakukan perintah-perintah itu dia langsung jadi Pak Firman dan yang ketiga dikatakan inilah kasih kepada Allah jadi orang Allah yang kasih dari Allah itu sebenarnya orang-orang Kristen yang memiliki kasih kepada Allah katakan amin amin memilih apa? kasih kepada Allah mari coba kita lihat sebentar dari 1 Lohanes pasangan yang ketiga ayat 15% yang salah 2 ya perhatikan ayat 15% ya silahkan jangan janganlah janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya tapi imah itu mengarahkan apa? dunia terus? kalau orang masih ada kasih pada dunia hatinya masih dunia terus? maka kasih agar Bapak tidak ada di dalam orang kasih pada Bapak tidak ada pada orang kita tapi kalau kita sudah mengarahkan dunia tadi apa dikatakan? dalam ayat yang ketiga 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 semakin semakinlah kasih kepada Allah kasih kepada Allah tadi dalam setiap orang yang mengasihi dunia mata kasih akan Bapak tidak ada pada orang haleluya tapi kalau kita sudah mengarahkan dunia makanya biar mana-mana akan membuatmu putus cinta dari dunia ini sehingga kita tidak nanti terikat cinta pada dunia melahirkan kita menjadi bang melawan dunia dan keinginannya dan kita mengalahkannya makanya langsung kalau kita mengalahkan dunia ada kasih kepada Allah kata mana-mana ada apa? sama-sama katakan kasih kepada Allah kasih kepada Allah kalau tidak ada kasih kepada Allah atau ada cinta pada Allah biasanya untuk yang dicinta akan selalu kecayaan betul tidak saudara? ada haleluya ada haleluya kenapa? kenapa ada orang tidak begitu berdua dengan Tuhan? tidak punya mati berdua dengan Tuhan kenapa ada orang begitu saudara? kenapa? tahu gak kenapa? karena dia mengasihi dunia artinya bersahabat dengan dunia ya aku bisa pakai tepat berkata barang siapa bersahabat dengan dunia ia menjadikan dirinya menjadi apa? musuh Allah tajam tajam dan barang siapa bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya yang musuh Allah tajam 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 makanya kita harus mengarahkan dunia amin tapi kita sama ada 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 kasih pada Allah mana hal ini coba ini sekali lagi sebab kita kasih pada Allah yaitu bahwa kita merhutih perintah-perintahnya perintah-perintahnya itu tidak berat itu dia memang itu cinta membuat apapun yang ditarankan menjadi ringan amin kerja kalau terjadi dengan cinta yang dikerjakan itu jadi ringan coba orang nikah si perempuan gak cinta itu pernikahan jadi berat betul kan ada gak pernikahan perempuan yang gak cinta atau rekeningnya gak cinta jadi berat makanya sahaja adalah gitu kan mesti ingat kan saya masih ingat itu bukan kecewaan jangan soalan jangan soalan jangan soalan ya kan kenapa Udah kan sudah jalan Hari ha Pulau dari saham Lagi perempuan Harusnya dari saham Langsung ketemu mampai lagi-lagi baru ke Gereja yang itu Adakah beli itu Mereka kita dengar Pulau dari saham Hina perempuan wanita Pulau dari saham Lalu perempuan lagi-lagi Kenapa pernikahan itu jadilah Karena tidak sayang mencintai Dimaksakan Saya juga mau katakan Jangan sampai cinta kita pada Tuhan Dimaksakan Makanya jangan Makanya Tau gak Kenapa dari saham lari mempelayari lagi Ada yang dari saham juga mempelayari perempuan Ada tanda kan Tau gak Kok bisa diri itu tau gak Karena masih ada Laki atau perempuan Yang dicintainya Selain yang Sudah disambung Makanya sama Kalau kita masih mencintai Masih dunia ini Walaupun kita dicuduh-cuduhkan dengan Tuhan Udah jadilah yang mempelayai perempuannya Tapi hatinya masih terikat dengan dunia Haleluia ya Haleluia ya Haleluia ya Haleluia ya Haleluia ya Makanya jangan ada lagi cinta pada du Makanya firman brema membuatmu memiliki iman dan hidup yang memampunkanmu Mencintai dunia Kalau dunia kau sudah putuskan percintaan Sudah kau carakan Dipastikan Hatimu ada cinta pada Tuhan Biasanya Kalau di hatimu ada cinta pada Tuhan Maka kau akan menemuti perintah-perintahnya Dan berarti Hanya perintah-perintah yang hukumnya itu menjadi tidak berat Haleluia Mengakuni bagi kita tidak berat lagi Amin Haleluia Walaupun bukan kita yang salah Memberi bagi kita tidak berat lagi Walaupun kita lagi kekurangan Amin 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 Haleluia Beribadah bagi kita tidak berat lagi Jangan ke 3 kali sehari itu tidak berat lagi Jangan ke 3 kali sehari itu tidak masalah Namanya cinta Haleluia Haruhnya cinta Haleluia Haleluia Itu sampai menghantu laut Tungguan lagi Di lautan mah di bulu ku segera Haleluia 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 Tapi kalau orang-orang udah jadi cipta, nggak bisa. Pernah ingat dulu film? Sini tuh? Sini tuh? Sini tuh? Saya nisah orang-orang nikmat? Wah itu ya, wah itu film. Tau nggak? Kan film itu berseri gitu. Si datu malah gitu. Pernah ingat itu? Kalau nggak salah, saya mau ketahuan itu. 20 tahun lebih hal-hal. Itu sekitar tahun 1993, kan? Tahu nggak suara? Itu dibanyak si orang-orang itu saya masih bertutang. Dibanyak si orang-orang jam empat para pedagang sebetulnya. Ya gitu. Saya belum bertutang. Tahu sudah? Saya pernah tanya, Kok cepat kali nombor tertutupnya? Hei, hei, hei. Sini tuh udah tau katanya. Hanya mau-mau kok deh. Film-film sinetor. Sini dulu. Datuk Maringi. Halilu kan? Tampak? Ini kan? Kisah percintaan. Halilu ya? Yang tidak bisa tujui. Tapi lihat kalau udah cinta sudah. Tidak ada alasan. Kalau kita udah cinta Tuhan. Tidak ada alasan. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kita harus yakin. Kita akan yakin itu. Dan kita percaya. Tuhan akan menyelesaikan semua Yang aku tidak bisa lakukan Dan aku bisa lakukan Aku kerja dan melihat dia Mana haleluya nya Ada haleluya Makanya ayo miliki cinta pada Tuhan Ya, kalau kita udah cinta pada Tuhan Apapun yang aku perintahkan itu jadi kita Betul tak? Betul tak? Walaupun sebenarnya kita harus melewati medan yang berat Tapi karena ini berkah hari kita cipai Gak ada masalah untuk kita Saya lebih simakkan Orang dunianya sampai memang gini Demi kau dan si muah hati Apa katanya? Terpaksa ku harus begini Sebenarnya dia enggak mau keadaan itu Betul tak? Sebenarnya dia enggak tajibah situasi Tapi jadi kau dan semua Siapa kau yang kecinta? Dan dia enggak apa? Terpaksa aku harus beri Mungkin jadi kuliah Mungkin jadi kerja berkelan Yang enggak biasanya begitu Mungkin apa saja diberikan? Mungkin 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 dari penentang narkoba Hanya diri kau dan si muah hati Sebenarnya enggak suka ini Aku tahu dari si muah hati Aku tahu satu hal yang bisa dikepap hati Dan bisa dieksekusi dan segala macam Namun dari diri kau dan si muah hati Menangkap sama sini Di jarang Saya ingat Bahasa itu Untuk bisa memudahkan kita Yang memahami Yang mengerti Makanya kalau kita Sudah ada kasih Pada Allah Itu lewat Tapi itu Bisa terjadi Kalau sudah tidak ada lagi Cinta Kasih Pada Dunia Kita boleh hidup di dunia Tapi kita tidak terikat Bagi dalam dunia Ya saya Semakin kau tidak terikat Dengan dunia Jangan pikir kau makin kiri Enggak Justru kau akan jadi Orang yang dapat Bisa dipercaya Amin Haleluya Haleluya Cuma sekali Ayat 3 Sebagi inilah kasih kepada Allah Bahwa kita meneruti Berita-beritanya Kita meneruti Berita Nah itu dia Terus Berita-beritanya itu Tidak berat Tuh Jadi Birma itu Enggak susah dilakukan Aduh Orang bilang begini Hidungnya Iya Birma itu Tapi Berat Masalah Melakukan Kenapa Ketemu sekarang Kelakannya Berarti di hatinya Tidak ada apa Kasih Pada Allah Tidak ada Kasih Pada Allah Kalau ada Kasih Pada Allah Mentah Pertanya Tidak Perat Amin Ketanang amin Amin Menindahkan rokok Tidak berat Menindahkan alkohol Tidak berat Amin Menindahkan bercinahan Tidak berat Amin Tidak berat 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 пок Mau tidur Dibuka Tidak saya Ingat ya Setiap kamu mau tidur Barisia Surah Tidak berat Itu masih begitu Tapi kalau coba Udah ketawa Kutus Udah dengan Berat Lelaki lain Udah Jadi jadi perang ketemu pun jadi perang betul gak? betul tidak? haleluya tapi coba dengan orang yang kita suka, yang kita kasih senang bertemu nya? kalau betul lihat kita gak kasih pada Tuhan, kita akan senang berapa dia berapa-apa? Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik kepadaku Bapak engkau baik Bapak engkau baik Gak mungkin Bapak engkau baik Bapak engkau baik Alhamdulillah 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 Masyarakat-kasyarakat Bapak nih hati kita Ayat 4 Alhamdulillah Sebab semua yang lahir dari Allah Semua yang lahir dari Allah yang sudah jadi manusia Mengalahkan dunia Tuh Apa? Mengalahkan dunia Karena cintu berikutnya Iman mengalahkan dunia Kenapa mulia dikalahkan? Karena ini Iman lahir dari firman gelap Kenapa firman jadi gelap? Karena huruf mematikan Roh menghidupkan Langsung kemarin kemarakan Makanya roh kudus adalah selalu membuat kita Untuk tidak lagi terikat pada dunia Walaupun kita masih hidup Kita boleh berdua Kita boleh berdua Tapi kita gak cinta Allah Amin Kemenang halilunya Haleluya Haleluya Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia? Iman kita Yes Maka tadi saya katakan Merewa mengalahkan iman Dan iman yang mengalahkan dunia Dan orang yang punya iman yang mengalahkan dunia Apa yang ada di hatinya pada Bapak? Kasih Kalau di hatinya ada kasih pada Bapak Apa yang dia melakukan? Apa yang dilakukan? Perintah Perintah Dan bagi orang ini yang punya kasih kepada Bapak Perintah Allah itu berat atau berat? Berat Yes Harusnya Semua aktivitas Tuhan Kau lakukan dengan drenat Berdua kau lakukan dengan drenat Menyembah kau lakukan dengan drenat Mengerjakan pekerjaan Tuhan Kau lakukan dengan drenat Dan apapun provisinya Kau lakukan itu semua seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Mana halilnya Halilnya Kau sudah kata firman Gak ada gerbang Asal firman Kerempat Katakan amin Jari lingat Beribadah lingat Halilnya Masuk jam 8 Datang jam 8 Halilnya Ngapain bila jam 8 datang 2 jam udah penyembahan disini Seperti ini Cepat kali Pak Kalau begitu berat kali Halilnya Halilnya Ada halilnya Ada halilnya Halilnya Yes Katakan halilnya 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 Nah ini Bilmangrena itu membuatmu mengarahkan apa? Dunia Dunia Tadi ini dikuasakan siapa yang 19 pasang gimana? Ada Cepat 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 Halilnya 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 Mantap Terima Just vac4 sebab semua yang ada di alam rakyat dunia dan itulah pengenangan yang menemakkan dunia apa? iman kita terus ayat ini siapa yang menemakkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Yesus adalah anak Allah, artinya dia menerima firman dan hidup amin dia menerima pokos cerima itu artinya, dia menerima terang dan jelas kembali ke sahabat ikhanis 2 ayat 15, main cepat ya janganlah aku mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya terus jika orang mengasihi dunia maka kasihakan Bapak tidak ada di dalam orang apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia dan jangan mengasihi dunia? apa yang dimaksud dengan itu? ayat 16 sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daripada keinginan mata serta keakuan itu yang buka akan berhasil dari Bapak terus merahkan dari dunia merahkan dari dunia merahkan dari dunia keinginan daging keinginan mata keakuan ini ternyata inilah yang disebut dunia dunia keinginan daging keinginan mata keakuan духовku haleluya ini kan perlu saya jelaskan lagi sudah tahukan keinginan taging ini karatia 5 ayat 19, 20 dan 21 haleluya keinginan mataBI Thinki bisa ditalihkan pada hungarat dan itu juga keindahan dunia ini jahut tearing dunia ini.. ya berbawa pada pandai hidup kesombongan.. wahh.. Mini keameluang Tuhan, Tuhan ngalah seperti ini terbarengเค성이 di tersialasi keinginan bumi 33na hari." berkata-kata berkata lahir ya termasuk dengan semua gelap bukan enggak boleh termasuk dengan semua apa yang kita pakai dari penggunaan, bukan enggak boleh tapi jangan sampai itu menjadi kebabahan kita saudara kalau bisa beli mobil harga 2 miliar saudara ya beli aja, kalau bisa halau ya mobil harga 2 miliar tapi enggak kau cipang ke sini kalau kau cipang ke sini mobil harga 2 miliar itu mirip abu kan seminggu kau menjapkan kepada teman halau ya halau ya halo halo sama-sama kan halo haleluya jadi iman membuat saudara tidak sopoh iman membuat saudara tidak sopoh iman membuat saudara tidak terlihat lagi dan tahu keinginan daging itu yang boleh memberi kesempatan kepada senan dan takut iman membuat kita tidak terpengaruh oleh apa tadi dikatakan? keinginan mata sebab mata kini kan biasanya dari mata turun mati kita boleh dikatakan kita boleh dikatakan kita boleh dikatakan tapi itu Bagaimana? Bagaimana dia 39. Nah, seingat itu itu ibadah raya. Dan apa itu iman anda? Dia hidup seolah-olah orang asing di tangan di pusakanya. Oleh kakak-kakak dia melihat koma yang pasangkan dirancarkan dan dipanggung oleh Allah. Dari Ibrahim 11 ayat 10. Labaran 9 ayat 10. Amin segalanya. Yes. Makanya kalau bagi kita, Yerushalayim itu udah terang-terang. Kita bisa lihat dari atas ini. Kita tidak akan terpengaruhi dari poli kini dan mata. Katakan amin. Dalam, 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 dalam. Haleluya. Haleluya. Jelas sampai disini saudara. Ada amin. Satu penuh ini. Ayat 8. Masa bas, main cepat kita. Main cepat. Saat buka itu sini main pelawan. Ya. Sadarlah dan berjalan-jalanlah. Terus. Lawan busi iklis. Berjalan diriling sama seperti singa yang mengamau-mau. Dan mencari orang yang dapat ditelaninya. Terus. Lawan lagi dengan iman yang teguh. Luar biasa. Apa. Dilawan dengan apa? Luar biasa. Itu adalah perkataan yang sesia. Betul. Karena apa? Kalau kita punya iman, ya benar, ya gini. Maka perkataan kita menjadi berpuasa. Kita dapat berkata pada gunung ini berbeda. Perpatu ke dalam 11. Gunung itu akan berbeda. dan bahkan ada yang sepaham di kita itu baru di aset makanya dikatakan lalu dia dengan iman yang teguh sama laluan muslimi sebagai kesintih berkini mencari orang yang dapat di teman-teman lalu dia dengan iman yang teguh terus sebab kamu kah bahwa semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama ayat 10 dan Allah sumber segala kasih dan dunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang teguh akan melukakan meneguhkan, memuatkan dan menguatkan kamu sesudah kamu menerita seketika lamanya ialah yang mempunyai puasa sampai selama lamanya kenapa ditutup dengan ayat 11 ini sebab dalam keperangan orang ini ingat baik-baik ini memang berkuasa tapi tidak maha kuasa yang membekah kita yang membekik kita itulah yang maha kuasa amin ini sudah tidak akan pernah getar kita akan berkata seperti Masukur untuk sekarang tegaklah teman Tuhan yang berada di mana makanya dalam berperani langsung dikali ditulis dalam kalinya terakhir ia yang mempunyai puasa sampai selama lamanya amin amin karena orang ini mengatakan kalau itu berkata itu berkuasa betul? kita tidak boleh menerikan iblis iblis berkuasa betul? tapi tidak kita jauh yang berkuasa amin roh yang ada pada kita di binusan dan roh yang ada amin amin mana haleluya jangan tidak dapat apa-apa orang Kristen tidak mempati sahaja amin orang Kristen tidak mempati pene amin haleluya ini orang Kristen yang benar kecuali Kristen masuk ini masih disini tidak ada telepon saya orang-orang baru saudara saudara mengeluarkan kami lagi di pulang ICU di rumah sakit di balik saya bilang kenapa saya selusi baik master juga besar ya mereka kata mereka sudah istrinya kata orang dikenal-kenal padanya jadi harus dibawa mandi ke dalam tuba dibawa pandi ke dalam tuba langsung luduh tetap dibawa korang di rumah ada Tuhan dari katanya sehingga ke dalam maaf baik lalu saya tipe usia menolong saya tanya apa yang ingin kesamosin mungkin istri mungkin lupakan kesamosin kalau tinggal kami pengen pulang kamu kesamosin pulang dari katanya pakai dari situ tapi katanya orang fian acara men fela bukan pahal men fela baru lagi berada itu saya sungguh sebagi ah itu lalu pulang saya ini katanya di guna guna yola nah kamu katanya dulu di guna guna yola kamu sampai akan bisa masuk menele orang di kita kamu pernah miss terh겹 menurut nunggu yang nunggu nunggu mis dia memendu bisa yuk dengan menele apa dia di nunggu apa itu nunggu 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 dan nunggu orang saya akan kira-kira kita kenapa bagaimana saya berarti mungkin untuk kita jadi kita, jadi kita, jadi kita kekuatan sudah punya kekuatan berindah dengan satu bagaimana saya akan mengiknotis kalau orang Kristen yang benar kecuali falsu cuma tanya kekirakan aku Kristen falsu haleluya 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 kok kudusnya di dalam kita itu jangan lupa salah, jangan lupa marah kudus mau beli gue, gue gue nguntur gue gue gak cah makanya kalau ada orang-orang bilang disini lu gak cah langsung kau disini pendekan di dunia haleluya kalau kamu gak bisa pendekan di dunia baik-baik-baik apa yang dia berlainan langsung bersihkan sudah langsung bersihkan sudah langsung bersihkan pun yang lalu sudah tukas saya, gak lalu haleluya 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 amin ini anak sekolah kalau ada di sekolah yang disumpah jangan terlutur saya pak sekolah yang disumpah haleluya beritahu saya correct seperti itu 많이 berita mulai kata m scraping nah ada doa ya makanya kalau kita kan gak lagi hidup dengan keinginan dari, keinginan mata dan keinginan hidup setahun dulu biar kita setahun lah mana akhirnya jangan kira kita ini kan lain kira kita gak disampaikan dia baru saya tahu kok emang tahu dia haleluya apalagi ketika filmnya bikin enggak hal bisikul disini dibuat lagi dihubung haleluya bukan berarti maksud saya kalau orang bumbul itu sibul sebetulnya saya tidak bermaksud ngomong begitu haleluya haleluya uji Tuhan haleluya ada orang yang bikin iman tapi dengan pikiran daging gak benar pilman itu harus aku mengambil dari pikiran roh baru itu berarti tidak benar baru lahirnya iman dan gimana pahal akan dunia gak pernah haleluya baru baru kau butuh lahir baru itu baru lahir baru coba 1.3 main 15 main cepat 1.3 main cepat 1.3 main cepat jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah 15 jika pekerjaan yang terbakar ia akan memberikan kerugian tetapi ia sudah dikandalkan selamat tetapi 2.3 iya 2.3 2.3 bukan 1 2.3 2.3 ya tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpun pikiran mereka sudah jadi apa? tumpun aduh tumpun haleluya terus sebab sampai pada hari ini selubuh itulah tetap menyeduhi mereka jadi tidak bisa berpikir secara orang masih terus berpikir secara dunia daging dan firman mau dicul lagi pahamnya dengan pikiran dunia yang terselubuh ya tidak jadi iman kalau firman tidak jadi iman yang hidup makanya tidak ada uji dan tidak ada uji dan tidak ada uji dan makanya apa firman yang tidak tahu itu justru membuat dia jadi sombong bukan makin rendah hati makanya dari kantor tadi kan itu bukan peringinan matahari keinginan daging dan keaduhan itu itu harusnya itu bukan makin angku dan makin rendah hati amin katakan haleluya haleluya terus jika mereka membaca perjalanan ilama itu tanpa disingkapkan tidak disingkapkan terus apa? karena anak itu sesuatu yang dapat peringkapan jadi tidak dapat di sekolah dulu ya mau profesa apa? apapun saya mau katakan pengetahuan itu adalah hanya selama seluruh kalau mau peringinan dari mereka hanya kristus yang dapat diinginkan kristus akhirnya yang diporapi amin itu berbicara tentang roh yang dipilukan ingatkan 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 kristus terus ya ayat 15 bahkan sampai pada hari ini ya setiap kali mereka membaca kita berusaha terus ada sedunggung yang menutupi hati mereka iya ayat 16 tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan iya maka sedunggung itu diambil daripadanya berarti kan ayat 17 sebab Tuhan adalah roh Tuhan itu adalah roh terus dan dimana ada roh Allah ya disitu ada keberdekaan luar biasa makanya hanya kristus yang bisa diinginkan kalau tidak tadi apa mas dikira-kira akan menjadi apa Tumpul apa Tumpul wah makanya kalau jemaah tumpul aduh pendekanya udah tumpul si tumpul lah semua kalau udah tumpul gak ada rinu kalau berusaha pelajaran kita hanya sebatas pengetahuan logos pengetahuan kurus saja dan itu hanya untuk hanya mematikan gak baik ini biar mengerti kita sudah sama sini makanya bangun terus manusia baru nah bangun manusia baru perhatikan nisbah pribadi perhatikan penyembahan perhatikan dua-dua pilih perhatikan jangan gini karena kalau kau kedakinan itu menunggakan makhlukus bagaimana makhlukus mau hidup kalau kau hidup berbeda haleluya mana halelianya haleluya 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 jadi Tuhan gitu loh gimana ada orang-orang di situ ada ada orang ya dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubuh tidak ada dari sungguh karena kalau ada sungguh pikiran jadi apa berubah jadi kalau orang pikirannya tumpul mau lihat firman kaya apapun tetap nanti begitu saja dan tidak ada perubahan tapi kalau tidak ada sungguh berubahan setiap ulang ibadah berubah setiap ulang ibadah berikat setiap ulang ibadah setiap ulang ibadah setiap ulang ibadah dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan lupa yang tidak berserubuh terus dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh hmm kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh terus maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya terus dalam kemuliaan yang semakin besar katakan amin amin hebat ini saya akan sampaikan dengan singkat saya usahakan kita jangan sampai luar jam 9 firman Tuhan setiap remah yang kita terima sahabat ini dan dilakukan pasti hasilnya mujizat setiap remah yang kita terima dan kita hidupi pasti menghasilkan mujizat jadi kalau saudara selalu mendapat firman remah tiap hari maka tiap hari imanmu dihidupkan dan kalau imanmu dihidupkan tiap hari kemenangan terjadi pada atas dunia ini kemenangan atas dunia artinya menang terhadap keinginan menang terhadap keinginan badai dan menang terhadap keinginan badai haleluya boleh ada baik-baik mau keinginan badai keinginan badai dan keinginan badai haleluya haleluya karena kalau iman sudah dan kita akan lihat bagaimana mujizat terjadi oleh karna hirman remah mari dengan cepat saudara kita lihat kisah rasul pasal 8 ayat 26 kisah rasul pasal 8 ayat 26 main cepat main cepat sampai ayatnya yang ke 20 20 sorry 40 sampai ayatnya 40 bukan cepat ya kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada diri kudus katanya berkatalah seorang apa? berkatalah seorang apa? malaikat Tuhan jadi malaikat yang ngomong sama pilih kudus pilih kudus bisa tahu yang ngomong malaikat bisa tahu yang ngomong kudus hebat kepekaan yang luar biasa kepekaan yang luar biasa sebetar bayi orang kudus dan mau bedakan suara kudus sama suara hantu enggak bisa ini suara malaikat sama suara kudus bisa diri kudus coba tanya pilih kudus bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari diri kudus salah yang bergerasa jalan itu jalan yang seni berkatalah malaikat Tuhan kepada diri kudus saya mau sampaikan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu firman kan? sekarang saya mau tanya firman apa yang disampaikan malaikat menurut pada kudus lulus lulus atau rema? rema siapa yang berkata lulus? sangat tangan yang disampaikannya itu adalah rema sebabnya lulus itu bertulis firman yang dihidupkan yang langsung itu rema ketanganan berkata lulus iya terus ayat 27 main cepat lalu 6 matelas milikus iya lalu jepat sekarang ini memakulkan rima dari mana? malaikat juga bisa hamba Tuhan hamba Tuhan yang mau ini jadi korban atau mungkin dikeratan Tuhan bicara Kalau sudah kata, itu jadi reka mati Dan kau bakal, kau bakal terus Ada masalah di Ethiopia, seorang sida-sida Terus pembesarkan kepala kepedanaan di Sirikan Berikan bagi itu semacam Satu negeri Ethiopia, yang pergi dari Israel untuk beribadah Ayat 28, perhatikan Sekarang orang itu sekarang balap berjalanan pulang Dan menurut dalam netanya sambil membaca kitab namanya Orang yang lagi pulang kepedanaan ini Dari Ethiopia ke Yerushaib Tahu itu berapa minggu, berapa bulan, baru nyampe Jadi kau masih ada di Singapur Dari Samosir Dari mana datang kekosnya Ayah, masih ini tuh, halilunya Terus E29, dari pasok gue Masih dekat, kadang-kadang Terus lagi, lihat berat-berat kepada Hilibus Terus hati kan, kata apa? Kata-berat kepada Hilibus Saya ingin mengatakan, Hilibus mana apa? Rema Kata namanya, Hilibus para Pada pertama, Hilibus para Malaikat Pada, Hilibus para Malaikat Sekarang, Hilibus para Lalu, Amin Yudai Pergilah ke sini dan dekatilah Keneta itu Pergilah ke sini, dikati kenetanya Hilibusnya bisa bedakan mana suara Malaikat Malaikat bisa bedakan mana suara Malaikat Ingat Malaikat itu bisa mencukupi Bisa itu orang lain yang ngomong ke kita Bisa itu orang lain yang ngomong ke kita Sementara pada itu Tampak ada yang sadar Sedangkan menjadi perperanjalan Lidah Tuhan Amin Terus, apa yang terjadi? Terus, apa yang terjadi? Hilibus segera ke situ dan mendengar Sidak-sidak, Hilibus tak membaca kita Menari Yesa itu Tapi juga dikatakan dia pulang Dan dia sedang membaca kita Hilibus berkati Lewat keuntunan Makanya, kalau berapa kurus, Jangan mau gak bermasalah Haleluya 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 Terus, lanjut Kata Jidus Mengerti kah teman objek tuan baca itu? Empat tiga puluh satu Jawabnya Bagaimanakah aku akan mengerti Kalau tidak ada yang memimpin aku Terus Dan tiap minta ceritus naik Dan duduk di sampingnya Rupanya yang misi desi 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 Kandang ini Udah bingung baca kakisnya Apa artinya ini? Tuhan tahu Orang ini yang bingung baca kita Karena hatinya Dan itu nampak Hatinya yang cerita Tuhan Dan Iyofia Datang ke Iyofia Gila apa? Gila apa orangnya? Maksudnya gila pas ini Bukan kini pengerjalan Haleluya Haleluya Makanya Tuhan lihat Tuhan harpa itu Dia bayar harpa datang ke Iyofia Makanya kalau saudara datang ke Iyofia Dia akan pernah hidup Tuhan sama Tuhan Amin Makanya kalau kau dengar Firmat sampai ke Iyofia Bukan bertahan Tuhan tidak dengar begitu Amin Tapi kalau kau bilang Pas kali lagi Bagus Tolong lintik ke depan kami Amin 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 Terus Ayat 30 Masih dikatanya itu Menuhi seperti berikut Ya Seperti sepon domba yang dibawa ke kebatayaan Dan seperti anak domba yang tulu Di depan orang yang mengutin burunya Demikian bahaya tidak membuka burunya Terus lagi Dalam perinaannya berhasillah Hukumannya Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya Terus Sebab nyaman yang diambil dari bumi Itulah kisah yang dibaca yang tidak dierti Terus ayat 30 Maka kata sida-sida itu kepada Filikus Ya Aku bertanya kepada Dabut 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 Siapa maksud daripada Dabi Kok ngomong begitu Terus Tentang siapa yang tadi berkata demikian Ya Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain Ayat 30 Dabut Maka mulailah Filikus berbicara dan bertolak dari masjidu Ia memberitakan hijau Yesus kepadanya Luar biasa Kata-kata-kata Dabut 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 dan Filipus membaftis Tuhan dan setelah kemudian keluar dan lain Pak Tuhan pula itu melayani Filipus dan Tuhan tidak berlain tidak, Filipus melintang jadi tentunya Filipus punya ilmu membaftis begitu dibaptis kan dibaptis masuk ke dalam air keluar, Filipus silam tidak, tidak melihat lagi bisa melihatnya kalau kau yang dibaptis saat itu tiba-tiba yang membaptismu tidak ada yang di depan pasti pertama kemudian terjadi kemudian itu ya Tiba-tiba Tuhan Tuhan mengadukan selam dan sila-sila itu tidak melihatnya terus ya, Ustaz perjalanannya dengan sukacita tapi tidak, sila-sila tidak, sila-sila tidak, sila-sila tiba-tiba tiba-tiba dan sila-sila itu pulang dengan sukacita luar biasa rela berkatalah mereka Tuhan rela dan dia terima dia praktekan hasilnya fantastis kenapa sekarang ada banyak hamba Tuhan tidak lagi bisa memperlihatkan dengan misi saya Tuhan karena ada banyak hamba Tuhan tidak lagi punya fewa terima hanya seratas pengetahuan rukus kirim mem Cubes udah lebih suffers penting Terus, ia berjalan melalui dia naik untuk memberitakan Injil di suma kota, sampai ia tiba di kaisarnya. Orang kalau hidup dengan firma krema, dia akan hidup di dalam kuasa Singapura. Amin. Hebat ini. Aduh. Salah empat. Makanya kau harus kejatuhan tiap hari sepuluh. Kalau sudah supranatural, cari hidup dengan kuasa supranatural, maka duit pun akan kita dapat dan kita simpang. Berbalik. Tiba-tiba tidak langsung. Ada di asa. Kata di asa, tiba-tiba mautnya banyak. Aduh. 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 Karena kau sudah supranatural yang berbicara, itu semua melampaui. Aduh. 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 Rekar Aku sebuah tau Yes Aku sebuah tau Yes Aku sebuah tau Sudah ada di rumah Sebuah tau Kira-kira kita kita Bukan sampai ayah Bikin dulu Buah kamu sudah belum tahu jelas-jelasannya, tapi kamu tidak tahu karena, bang, dari waktu aku berwasa kemarin ini aku dapat begini dari bang, ayah, laki-laki kau ini begitu aku berpulang, saudara-saudara aku beri kasih langsung surat kau pulang, kau benar-benar dipuaskan ke Tuhan malamu Yahya? Malamu Yahya? Malamu Yahya? tapi kalau saudara akan memikirkan, maka, seperti itu saudara pulang dan pergi sama saja, tahu berganti tahu level iman begitu-begitu saja kenapa ibadah bagimu hanya sebagai sebatas kewajiban saja enak apalikan lagi aja-naja tapi kalau aku sekarang punya hubungan dengan Tuhan, sudah tahu dulu aku sekarang sejema saya kadang-kadang tahu sering jemaah pendeta dan malah saya kembali itulah yes, amin, yes saya merasa penting, penting masuk ke dalam Tuhan mana dia? mana amin, amin, amin saya pun kalau mengamainan Tuhan, beda dari yes, amin, amin, amin saya terlihat tapi penghormat tidak merasa berkampung justru merasakan warna yang kesampingan bertambah amin, amin mau ngomongin, amin, amin aneh-aneh, amin, 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 amin terasa dirus kamu datang belajar Tidakku tinggal di hari lagu Tadi soal saya terasa pals Pas dikali itu Karena tertinggi ya Karena kok menangis itu Gara-gara memang Gara-gara Apa-apa Mantap Menangis itu Jadi harus masuk ke rumah Sama Mereka kadang-kadang Kapan nanti pilihannya pak Saya gak bisa tahu Kau doa Biar semua diri kita yang kau menaikkan Kau dapat darah kudus Berlaku Makanya kalau seorang pemimpin kudus Bergaul dengan kudus Dan dia mendapat darah kudus Puji-pujian penyembahan yang mau dinaikkan Itu pasti lain suasananya Pada saat penyembahan Tapi kalau otaknya yang dipakai Ya Udah lah Apa-apa yang cocok di atas kudus Lagi-lagi Lagi-lagi Orang manus Alam kudus Alam kudus Apalagi Apa-apa yang Oh Musa Allah Musa Allah Musa Allah Lagi-lagi Kau katanya pergi Oh I think Hmm Hmm Udah enak sih Alah Maksud Masih Musa Allah Musa Allah Saa Yang ketiga itu Merah Ayo dah.. Ayo dah.. Rema.. Sama-sama katakan.. Rema.. Sama-sama katakan.. Rema.. Rema.. Itulah firman yang kau dapat dan kau kudus Karena bergabung denganmu Minggu depan saya masih mencari Karena udah jalan sendiri Minggu depan saya masih bicara ini Ini belum selesai Minggu depan saya akan bicara bagaimana Supaya kita menerima remaja Saya inginmu sudah menjadi jemaahnya Setiap melangkah adalah makna yang akan bersisak Amin.. Katakan.. Haleluya.. 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 Haleluya..